Halo semuanya, penonton YouTube yang berbahagia. Gue balik lagi nih, mau nonton premiere film Indonesia. Kali ini kita akan nonton film Chrisye. Film ini adalah film biografinya dari penyanyi legendaris asal Indonesia, Chrisye. Gue udah sempat ngintip sedikit trailernya. Dari trailernya sih ini bakal jadi kayak film yang fun banget, yang seru banget. Bintang-bintangnya juga bertaburan di mana-mana. Kayaknya ini akan jadi salah satu film yang sukses di akhir tahun ini. Gue lagi jalan, ini tadi gue baru dikabarnya mereka habis pada press conference. Dan gue udah siap-siap mau masuk ke dalam bioskop untuk penonton film. Mari, let's go. Oke, ini udah ketemu sama Mas Rizal Mantovani. Hai. Apa kabar, Mas? Baik, kabar baik. Thank you. Kira ketemu juga sama orang yang suka pake topi ya. Filmmaker lain kayaknya jarang gitu. Mas Rizal, ini bener gak sih kalau film Chrisye ini, ini film biografi pertamanya Mas Rizal? Ya, betul. Oh bener. Ya, bedanya apa sih kalau di, kan terakhir kalau gak salah di tahun ini bikin horror ya? Ya, bikin di langkung-langkung. Terus bedanya gimana? Kalau misalnya bikin biopic itu kita ber, apa namanya, mengenai sebuah karakter yang memang bener-bener ada. Kalau biasanya kan memang cerita fiktif ya, berarti karakternya itu fiktif. Interpretasi daripada karakternya biasanya ya kita, apapun yang akhirnya dibahas dengan pemain, itulah yang akhirnya keluar. Nah, kalau di sini gak bisa sesimpel itu. Karena kita ada pihak publik yang juga mengenal sosok Chrisye. Mereka pun punya, apa ya, punya gambaran, punya cita sendiri gitu. Kita, dan biopic ini bukan mengenai tokoh yang mungkin meninggal 40 tahun yang lalu, 50 tahun lalu. Chrisye meninggal 10 tahun yang lalu. Jadi, baru aja nih. Jadi, di public conscious kan masih ada. Iya, iya, iya. Chrisye seperti itu. Tantangan itu sih gitu loh. Tapi, apa namanya, seneng banget karena pada akhirnya bisa bekerja dengan Vino. Seorang pemain watak yang gak sekedar, apa namanya, jiwanya bisa masuk ya. Tapi, ternyata pas dilihat kok mukanya juga kayak bungunan juga ya, gak bisa berubah dia. Nek, aku gak sabar banget mau nonton filmnya ya. Ya, bentar lagi kita akan masuk ke dalam, kita nonton. Dan, sepertinya akan menjadi film yang sukses banget. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tahun ini ya. Amin. Thank you, mas. Thank you banget. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan pernah hilang Bayangan dirimu Untuk selamanya Mengapa terjadi pada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada Haruskah aku pergi Tinggalkan dunia Agar aku dapat Oke, abis nonton premiere film Chrisye Udah sama Chrisye-nya langsung Chrisye KW Tapi lo bener-bener bikin Berasa Chrisye banget, itu gimana caranya sih? Gue juga gak tau sih sebenernya Karena sebetulan Chrisye itu Yang kita tahu Termasuk yang gue tahu itu cuma Chrisye ketika di atas panggung Nah, kalau kita mau cari Chrisye di kehidupan sehari Hari-hari Terus Zaman dulu kan lo ada infotainment juga kan Wawancara-wawancaranya dia itu juga sedikit banget gitu Jadi gak pernah ada Gak pernah ada dia asli gimana Gak pernah ada Gak ada handphone jadul yang Gak pernah ada Ada juga yang merekam gitu kan Akhirnya yaudah Caranya gue diskusi sama keluarga Sebetul tuh Chrisye kayak gimana sih Nah, gue salah banget gitu Gue berpikir Chrisye di atas panggung Dia kadang-kadang lupus gue ceria atau apa Ternyata tuh di kehidupan di asli Dia tuh banyak penggalauan gitu lah Maksudnya Sebetulnya bisa dibilang kayak agak Terlalu perfeksionalis Akhirnya orang ngeliatnya jadi gini tuh gak pede gitu Oh, padahal karena dia pengen sempurna aja Karena sebenernya jenius banget Dia jenius banget gitu Soalnya, kan gue tadi nonton ya Dari scene pertama gue ngeliat lo aja Waduh, ini Beda banget gitu Oh, yang bener Nah, serius beneran kan main bass gitu kan Iya, iya Dari senyumnya, dari ininya itu Kayak gue ngeliat, oh ini kayaknya gini banget gitu Tapi emang di film ini kita mau ngangkatnya Lebih spesifik gitu Jadi ini memang sudut pandang dari istrinya Karena kan kalau misalnya kita mau nyari tentang karyanya dia Tentang apa itu udah banyak banget gitu Maksudnya di buku Di cuplikan-cuplikan TV tuh tentang karyanya udah banyak banget Tapi yang kita gak pernah tau Dia sosok Chrisnya sebagai kepala rumah tangga Sebagai orang biasa tuh seperti apa gitu Iya, iya Kayak gitu Kayak tiba-tiba Apa namanya Lagu Aku Cinta Dia yang diputar di TV Dia lagi bersihin kamar mandi aja gitu Kayak gitu Itu emang asli mata padanya Tapi karena dia udah ngambil keputusan ya dia harus berani gitu Tapi seperti apa gayanya ya Seperti Jadi itu harus sedikit dipotong Jadi dia udah mau dijariin gaya apapun juga gak bisa Oh gitu Dan dia tetep yang kayak gini agak sedikit pogo gitu Oh itu dia gak belajar dari siapapun Lahir dari dirinya sendiri Goyangnya begitu Iya, jadi gue udah ceritain sama Mbak Yantinya Jadi kalau misalnya ada penyanyi zaman sekarang ikutin koreografi dancer Dancer kalau dia Chrisnya Dancer harus ikutin koreografi Chrisnya Nah koreografi kayak apa ya terserah Chrisnya Iya, iya, iya Tiba-tiba dia mau melipir kemana Harus-harus Jadi harus tanggap Itu pun di trailer juga ada ya Cuplikan yang dia lagi di televisi itu Iya, iya Di anekarya safari zaman itu Oke, ajarin kita ya boleh ya Boleh ya, kayak gimana coba Ntar gue coba ikutin Tuh, kan lagunya gini nih Tuh, lagunya kan gini Kase-nya tuh gini nih Nah, mungkin tangan tuh tuh Nah, yang harus kaku Oh, kerenan kaku gitu Iya, iya Kayaknya gue lebih parah dari Chrisnya Lebih patah-patah Kayaknya Nadi tuh bisa jadi Chrisnya sebenernya Lebih patah-patah Gitu aja Cuman nanti Karena dia bisa cuman itu Dia bisa cuman itu Justru karena bisanya cuman itu Keterbatasan dia dalam dance Jadi kelebihan Jadi kelebihan Jadi ya Bisa gitu ya Tinggal kalau lagunya dia speednya lebih cepat Kayak happy pura-ura Ya lo cepetin aja Jadi, tapi Bukan, bukan di beda gue ya Tapi tinggal lo speed aja Kayak di fast forward gitu aja Makasih ya, Pina ya Oke, thank you, dit Keren banget Semua harus nonton Jangan lupa, jadi saya ber Yes Oke, udah sama Velo Veksi ya Hai Harus banget setinggi ini Gak bisa dikurangi Bisa pake kursi Eh, ada kursinya Velo Veksi ini sebagai Ibu Yanti Ada Mbak Yantinur Lo ada diskusi sama Ibu Yanti yang aslinya kah? Pasti Karena kan selama syuting gitu kan Proses readingnya aja kan kurang lebih 1 bulan Ini ada Mbak Yanti yang datang Tadi, keren banget filmnya Ayo Kita baru aja tadi ngomongin Ibu Baru aja ngomongin Ibu Tapi semuanya yang ketemu saya tadi ngomongin kamu Semua Gila Bisa kayak lo banget Itu semua yang ada di film itu kejadian nyata ya Iya Karena banyak banget momen haru Gak mau dibocorin di sini Tapi ada satu Masih nonton Ada satu bagian Dimana tadi Aku lihat kiri kanan Pada ngalingi semua Iya sih Touching banget Dan filmnya memang Kamu nangis ga? Oh nangis Sampai haus Nah itu tadi aku juga nanya sama Velof Prosesnya gimana supaya Velof bisa mirip banget sama Ibu gitu Ada proses diskusi seperti apa gitu? Gak juga Makanya saya sendiri juga gak terlalu kuat Kalau ternyata dia bisa mirip kayak saya Oh gitu? Karena waktu syuting saya memang ada Tapi waktu di syuting saya gak ada deket kamera Itu kan udah result Oh Jadi saya cuma duduk-duduk dan ngobrol Tapi kalau biar dia belum tinggi Saya di dressing room Waktu reading pun begitu Begitu saya nonton preview baru Ih lah nyongan sama banget aku ya Ya nyongan Oke Kapan nyolongnya ya? Jadi dibilangin nyolong Pinter dia Oh dibilangin nyolong Gak berasa gitu Oke mudah-mudahan Tadi semua orang suka sama filmnya Mudah-mudahan nanti ketika tayang ya Tanggal 7 Desember nanti Semua orang merasakan apa yang kita rasain Iya Di dalam bioskop tadi ya Jadi makasih semuanya Makasih 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 Aku di sini Cuma ada orang Aku Terima kasih.